Hai pernah dengar suara seperti itu Oke sebelum kita bahas pamper dulu Oke jadi sirine-sirine ambulan yang sering teman-teman dengar itu kan berbagai macam jadi tujuannya emang beda-beda bukan-bukan berarti ketika pasien ambulan di dalam gota jadi ketika teman-teman mendengarkan suara sirine seperti itu itu ternyata ada perbedaannya teman-teman kayak untuk menjemput pasien sendiri emersensi sendiri jadi bukan berarti ketika ambulan mengeluarkan sirine itu pasiennya sama enggak enggak semua gitu jadi untuk itu kita bahas empat suara sirine ambulan ya jadi untuk yang pertama itu suaranya seperti palang kereta api jadi gini tak setel kita menerang nah itu suaranya seperti ketika palang kereta api turun itu berarti dia sedang menjemput pasien jadi ketika menjemput pasien pakainya yang ini sebenarnya terus ada lagi yang kedua yaitu namanya wail wail gitu nah ini 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 yang sering kita dengar mungkin ya jadi ini sebenarnya bukan untuk pasien pasien emergensi ini jemput pas apa membawa pasien tapi tidak emergensi jadi seperti ketika dari rumah dia pasien kontrol dari rumah mau ke rumah sakit pakainya ini enggak apa-apa yang wail ini emang temponya setaku naik turun naik turun kadang juga pakai AU D remembered dua itu akan artinya ambulan di dalam keadaan mengantar pasien dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah sakit kembali ke rumah seperti itu teman-teman Terus yang ketiga yaitu ada seperti ini Kalau ini temponya kan cepat Jadi sudah pasti kalau di dalam ambulansi itu ada pasien yang emergensi Atau harus segera dilakukan tindakan Seperti pasien dengan gagal jantung Henti jantung atau ada ketelakaan terus dia mengalami pedaraan hebat atau cedera kepala dan sebagainya Intinya ketika bunyi sirine seperti ini Itu berarti di dalam ambulansi terdapat pasien yang sedang mengalami kondisi emergensi Lalu yang keempat, yang keempat seperti ini Seperti sirine ketika pantai akan terjadi tsunami Jadi ini dinyalakan ketika ambulansi sebenarnya Jadi ketika ambulansi jenazah pakai yang ini Oke seperti itu teman-teman untuk bunyi sirine ambulansi Jadi kalau sebenarnya untuk ambulansi itu ada dua juga Ambulansi transport dan ambulansi Jadi kalau transport itu biasanya ambulannya cuma menyediakan drug bar Terus tempat untuk duduk untuk keluarga pasien seperti itu Beda kalau emergensi itu ada alat-alatnya lebih komplet Seperti untuk resusitasi, infus dan sebagainya Ada juga mesin suksyen oksigen yang selalu dibawa di ambulansi itu Jadi ini yang sering salah ya teman-teman Jadi ketika ada korban yang penting kan kita panggil ambulansi Entah itu ambulans transport, ambulans emergency gitu Jadi ketika ambulans datang ternyata yang datang itu ambulans transport Padahal dia tidak memiliki alat yang komplit untuk menunjang kehidupan ketika dibawa ke rumah sakit Jadi seperti itu Dan untuk pesan untuk teman-teman Kalau yang melihat ini Ketika menemukan korban Terus telpon ke vaskes kesehatan terdekat Jelaskan terlebih dahulu Bukan Halo saya butuh ambulansi Ini ada orang tidak sadarkan diri Nah tidak sadarkan dirinya karena apa? Apa karena mungkin dia lapar, hipoglikemi, terus pingsan seperti itu Atau dia kecelakaan Atau dia sebelumnya kayak merupuk kesakitan dan memegang jantung Terus dia tiba-tiba jatuh seperti apa gitu Teman-teman harus menjelaskan Karena apa? Karena yang teman-teman operkan ke tenaga medis itu Ciri-ciri nanti bisa di copy dari fasilitas kesehatan Dan membawa alat yang dibutuhkan untuk kasus seperti itu Contoh Contohnya ketika ada kecelakaan lalu Dia, dia berdarahan hebat Dia telepon Ini ada kecelakaan Tolong segera kemari Nah pas ambulansi datang ke situ Ternyata kecelakaannya Dia ada patah tulang terbuka Lalu ada berdarahan hebat Padahal yang digunakan adalah ambulansi transport Seperti itu Jadi memang kalau teman-teman melakukan telepon fasilitas kesehatan itu Lebih baik dijelaskan kondisinya seperti apa Dan untuk kecepatan Kalau ambulansi itu Biasanya 40 sampai 60 km per jam Tergantung situasi jalanan disana ya Kalau mungkin di tempat-tempat padat seperti Jakarta kan memang agak sulit Jadi Untuk di tol mungkin bisa 80 km per jam Tapi kalau untuk di dalam kota itu 40 sampai 60 km per jam Tergantung situasinya juga Ketika macet yaudah kita turunkan kecepatan agar tidak membahayakan kru dan pasien tersebut Karena gak lucu dong Kalau Apa namanya Terjadi Ketelakaan dengan ambulansi Nah seperti itu Untuk Kenapa kecepatan harus 40 sampai 60 km? Kan kalau di ambulansi itu sebenarnya Ada Dua tim Kalau di PEM ini ada dua tim Yang satu driver Yang satu Petugas medis Entah itu perawat dokter Atau Tenaga ahli untuk Bidang kesehatan Jadi ketika Kita kesana Des Kita bawa alat Jebret Kita turun Ler Kita cek kondisi pasien Kita naikkan ke grabbar Kita bawa ke ambulansi Nah disitu ada penanganan Sebelum Ke rumah sakit Pre-hospital Namanya Seperti itu Jadi ketika ada pedaran Kita tutup dulu Ada fraktur kita pakai Kita pindah dulu Ada Ketika dia ada sumbatan jalan nafas Kita perbaiki jalan nafasnya dulu Atau ketika Henti jantung Kita lakukan Pempres jantung Atau RGP Seperti itu Action Oke mungkin Itu dulu teman-teman Kalau Mau tanya seputar ambulansi Nanti Bisa lah Part 2 Part 2 Bisa Part 81 Juga Nggak apa-apa Tapi kalau teman-teman Emang bener-bener Apa namanya Penasaran Mampir-mampir Nggak apa-apa Nanti kita share Dari tentang bagaimana Ambulan Bagaimana Dronor darah Bagaimana Kehamilan Di sini Semuanya Oke mungkin itu dulu Stay safe teman-teman Dan Salam kemanusiaan Bagaimana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.